Berikut ini adalah video tutorial yang cocok bagi teman-teman yang menggunakan spesifikasi komputer atau laptop yang RAM-nya rendah. Nah, video tutorial sebut yaitu tentang cara membuat virtual memory, di mana dengan adanya virtual memory dapat mengurangi kelebihan beban dalam penggunaan RAM komputer atau laptop. Nah, seperti apa langkah-langkahnya? Simak video tutorial ini hingga selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi bersama channel Sobat OBS. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi sebuah tutorial tentang cara membuat virtual memory pada laptop atau komputer Windows 10. Nah, virtual memory adalah sebuah tambahan atau penyimpan seperti RAM yang berfungsi untuk mengatasi apabila penggunaan RAM pada laptop atau komputer kelebihan beban. Nah, langkah-langkah untuk membuat virtual memory caranya adalah sebagai berikut. Pertama, kita buka Windows Explorer, klik kanan pada tombol Start, kemudian pilih File Explorer. Nah, selanjutnya apabila jendela Windows Explorer terbuka, disini pada disk PC, kita klik terlebih dahulu, kemudian kita klik kanan mouse atau touchpad, kemudian kita pilih menu properti. Selanjutnya, apabila jendela sistem sudah terbuka, disini kita pilih menu advanced system setting. Nah, disini apabila sudah terbuka sistem properti, kemudian kita pilih pada bagian tab menu advanced. Nah, disini kemudian kita pilih tab menu advanced. Nah, setelah tab menu advanced terbuka, kemudian langkah selanjutnya kita pilih pada bagian kolom performance, disini kita klik menu atau tombol setting. Nah, disini kita buka tab menu advanced. Nah, disini terdapat sebuah kolom yang pada bagian di bawah disini adalah virtual memory, kemudian klik tombol change. Nah, disini apabila teman-teman belum membuat virtual memory, disini biasanya secara automatically, nah disini terdapat jentang, kita hilangkan jentangnya, kemudian disini kita isi pada bagian di atas, ini adalah minimum size, kemudian disini adalah maximum size. Nah, disini satuannya adalah MB, nah disini, nah silahkan diisi sesuai dengan kapasitas, disesuaikan dengan kapasitas hard disk yang bapak ibu gunakan. Nah, sebelumnya kita pilih terlebih dahulu pada drives C, kemudian kita isi disini. Nah, disini yang bagian atas saya isi 5000, berarti disini adalah 5GB, kemudian di bagian bawah, untuk maximum size saya isi 15.000, berarti 15GB. Kemudian apabila sudah, klik tombol set. Nah, kemudian klik tombol OK, selanjutnya klik tombol OK, nah disini klik tombol OK. Oke, selanjutnya agar terjadi perubahan, maka komputer atau laptop harus di-restart. Nah, setelah di-restart, apabila bapak ibu menggunakan atau membuka aplikasi dan lembar kerja Excel, Word, ataupun Photoshop, apabila terjadi kelebihan beban, atau RAM-nya penggunanya terlalu penuh, maka dengan adanya virtual memory akan sedikit terkurang yubannya. Nah, demikian tutorial tentang cara membuat virtual memory pada laptop atau komputer dengan operating system Windows 10, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Jangan lupa bapak ibu dan teman-teman untuk klik tombol subscribe dan tanda lonceng, agar tidak ketinggalan informasi terbaru apabila kami telah update video tutorial terbaru lainnya. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!